Halo semua, nama aku Yunder Bagas Di video kali ini aku pegang mainan baru lagi Yaitu kamera Lumix GX85 Baru banget dateng kemarin Aku pengen nyoba Sebelum nantinya aku mau nge-review Aku mau nyoba Tes foto Tes video Sama sedikit kita perkenalan Bodinya dulu lah Ini tuh kamera apa sih sebenernya Yuk kita perkenalan dulu Dari bodinya dulu Oke sekarang perkenalan Dari bodinya dulu ya Di atas disini ada hocu Terus ada flash Terus disini ada tombol record Biasa ini roda control Terus ini ada roda mode Roda modenya standar ya PASM Terus ada intelligent auto Ada mode rekam, ada mode custom Disini panorama, scene Sama mode paint Terus disini ada EVS electronic viewfinder Ini enak banget Pakainya Kalau misalkan kayak gini Set Dipencet aja Nanti masuk langsung kesini Atau auto juga bisa sebenernya Nah enaknya juga Kalau misalkan lagi mode Misalkan lagi mode kayak gini Disini tuh bisa buat Layarnya bisa buat Kayak titik fokus gitu Enaknya sih Dipakein HDMI out Nanti kalian bisa tau Ini buat titik fokus Gampang banget Nah terus disini ada FN4 Tadi yang EVF tadi Terus ada FN3 Ini ada 4K foto 4K foto Pernah aku jelasin Di video Lumix KF 9 Kalau gak salah Terus disini ada AF Sama AE lock Ada roda control lagi Di sebelah sini Lengkap banget ya Roda controlnya Ada 2 Terus disini ada FN1 Ini buat post fokus Ada Galeri ISO Dan lain-lain Di sebelah sini Ada layar yang Full full touch screen Tuh Ini buat Masih titik fokus Bebas Terus FNnya disini Totalnya sebenernya Ada 9 Tapi tombol fisiknya Itu ada 4 Ini touch AF Kayak gini Oke Abis itu Di bagian sini Ini kosong Bagian kiri Terus bagian kanan Disini ada HDMI Oke Ini ada HDMI Micro HDMI Masih Disini Tuh Kecil Terus disini ada Tombol Bukan tombol Lubang buat ngecas Jadi Bisa dicas langsung Menggunakan charge HP USB lah ya Sebenernya Terus Di bawah Ini matiin dulu aja Nah Di bawah Ini ada Hotsu mount Eh bukan Hotsu Tripod Tripod mount Terus disini ada Batere Ini jaraknya Agak Terlalu berdekatan Sih masih Menurutku Dari Tripod Sama Batere Jadi kalau misalkan Mau Ganti batere Kamu harus Copot tripod dulu Gak enaknya itu Disini dibuka Ada Batere Disini Sama memori Oke Di bagian depan Dia pakai lensa kit 12 32 Oke banget sih Menurutku Sima sih Oke Ya itu perkenalan Bodi Selanjutnya Kita tes Video Oh kita lihat dulu nih Bentar dulu Kita lihat Dalamannya Kayak gimana Kalau misalkan Video Speknya Kalau spek kameranya Ini 16 Megapixel Ya 16 Megapixel Terus di dalam Mode video ini Ada resolusi Berapa aja ya Nah Resolusi Disini bisa Ngerekam sampai 4K 25 FPS 4K 24 24 FPS Ya kayak Buat Cinematic Terus Full HD Juga bisa 50 Jadi bisa Sedikit Slowmo Slamo Dikit Gambarnya Halus Terus ada Full HD 25 HD 25 Sama VGA 25P Itu Tapi Biasanya Aku Pakainya Antara yang 4K 25 Atau Full HD 25 Full HD 60 Ini Buat Ya Slowmo Kalau Misalkan Mau Slowmo Itu Itu Buat Video Yuk Kita Langsung Test aja Buat Foto Dan Buat Video Yuk Oke Sekarang Aku Mau Test Buat Moto Dulu Kita Ganti Modenya Aku Biasanya Kalau Moto Itu Antara Mode A Atau Mode P Ini Sekarang Pake Mode A A A A Perturuh Priority Set Nah Ini A Oke Kita Moto Moto Yang Random Dulu Kali Aku Suka Moto Langit Kayak Gini Kalau Moto Langit Mending Jangan Pake A Kita Pake P A Biar Otomatis Bener Bener Auto Ini P Sama Bentar Pengaturan Foto Profil Ini Pake Yang Standar Aku Tidak Agus 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 Apa Apalah Tidak Mengek Kita Moto Dulu Langit Gini Kayak Bisanya Aku Moto Set Oke Terus Moto Daun Mungkin Yang Kecil Kecil Kayak Gini Kita Kita Coba Buat Moto Selain Objek Objek Lain Kita Coba Buat Moto Manusia Ya Manusia Disini Ternyata Ada Manusia Ada Disini Dong Oke Oke Kita Cek Kualitas Autofocus Kalian Juga Bisa Touch Disini Touch To Focus Atau Kamu Bisa Menentukan Area Fokus Mau Dimana Itu Kayak Gitu Oke Terus Kita Coba Lagi Atau Apa Ya Buat Ini Aja Coba Buat Video Dulu Oke Kita Ganti Mode Sini Pake Mode Video Lagi Oke Ganti Mode Ke Video Oke Oke Sekarang Ini Pake Ace Electronic Image Stabilizer Hasilnya Kayak Gini Makin Stabil Ya Pasti Kita Coba Cek Jalan Kaki Biasa Aja Laya Ini Kalau Misalkan Buat Cinematic Kayaknya Enak Banget Ya Karena Hasilnya Udah Stabil Gini Cakep Kita Coba Yang Full HD Biar Lebih Luas Oke Oke Sekarang Aku Lagi Pake Full HD Yang 25 FPS Ini Beat Rate Nya Di 28 MB Cukup Besar Ya Lumayan Lah Segede Sony Sony Bisa Sampai 50 Tapi Gap Apa Kita Coba Buat Jalan Hasil Nya Stabil Nggak Kita Coba Ke Objek Objek Lain Kayak Tumbuhan Buat Ngetes Ketajaman Kayak Gimana V4K Langsung Aja Tapi Yuk Nah Kita Coba Ke Tanaman Kecil Ya Set Seperti Itu Kita Coba Zoom Ke Objek Apa Ya Mana Nih Gapapa Sini Dulu Dih Saya Adanya Dulu Tuh Daun Daun Dulu 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 selamat menikmati cek low like langsung sebagai ini yep segitu aja untuk video ngaur banget ya video tes dari lumix GX85 ya aku harap sih mungkin seminggu ke depan aku bakal bikin video full review terhadap kamera ini di berbagai kondisi mungkin buatnya job atau buat yang lainnya ya kita akhiri terima kasih buat kalian yang udah nonton kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum